Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi tidak dibuang kotorannya Atau betak bahasa sasaknya Mohon penjelasannya Ikan itu dasarnya halal Bangkenya saja halal Ini bangkenya saja halal Jadi kalau sudah menyebut bangke Dia kan tidak perlu disembelih Tidak perlu disembelih Mati semua Nah bagaimana dengan kotoran-kotoran Jadi kalau kita dasar dari hadis ini Include semuanya Teri Seberapa besar kotoran teri Kalau kita sebut dengan kotoran itu Memang dalam penjelasan Imam Syafi'i Semua kencing dan kotoran daripada hewan itu Hatta hewan yang halal dimakan itu Tetap najis Nah tetapi disini Kalau dia ikan teri Pepait Atau yang kecil-kecil daripada yang itu Itu sudah tidak disebut dengan sebagai kotoran yang seperti Yang dimaksudkan itu Nah kalau ikan sudah agak besar Kayak tongkol Mana yang kotorannya jangan kita makan Ya Bagaimana kalau bangkanya tongkol silakan Ada masalah Tapi kotorannya hindari Nah jadi kalau teri itu sudah Apa namanya Muskil sudah agak sulit untuk Ihtiras daripada itu Jadi kalau memang secara hukum pikih Dasar daripada Semua ikan itu Halal bangkanya Maka itu include sebenarnya seluruhnya di dalamnya Kecuali yang besar-besar Yang mudah Atau tidak sulit kita untuk Memisahkan Kotorannya Misahkan kotorannya Buang kotorannya Betak dia Seperti bahasa sahasat itu Kalau memang yang tidak Susah Namun teri Pepai Datu apa Apalagi pun Kodeah Malik Merat Demikian